Selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat karena kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami agar mampu memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca hari ini yaitu dari Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Penghakiman atas Babel Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kerajaan kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala tujuh dan bertanuk sepuluh itu, ada pun binatang yang telah kulihat itu. Telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang didiam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang diatasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah tujuh raja. Lima diantara yang sudah jatuh, yang satu ada, yang lainnya belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan. Namun demikian, satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja yang belum mulai memerintah. Tetapi, satu jam lamanya, mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka, saya sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dia dengan setia. Lalu, ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seiyah, sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amin. Dari bacaan kita tadi diberi tema, raja di atas segala raja. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Tak jarang negara yang menganut sistem ini mengalami gejolak perebutan kekuasaan. Mereka berharap meluaskan daerah kekuasaan. Seorang raja sebagai pemimpin tertinggi selalu merasa diri lebih dari raja yang lain. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu terjadi dalam bacaan kita. Dalam penglihatan tersebut, Babel digambarkan sebagai seorang pelacur besar yang penuh dengan dosa. Betapa tidak, sebagai bangsa yang besar, Babel menghasilkan para raja yang cabul dan melawan Allah. Bahkan rakyatnya pun turut mabuk oleh anggur percabulannya. Babel seperti seorang perempuan pelacur yang mengendarai iblis. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Ayat 3 bacaan kita Mereka andak berperang melawan anak domba dan congkak menuju kekuatannya. Mereka merasa diri kuat dan lebih hebat daripada Allah. Namun anak domba mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Ayat 14 bacaan kita Siapa yang setia kepada anak domba akan menang melawan Babel? Yang setia kepadanya akan terus melihat kemenangan sang anak domba. Sedangkan yang hidup dalam Babel akan diwinasakan. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah dipojokkan oleh orang lain karena memilih setiap pada Yesus Kristus. Sementara karena pilihan lain, orang tersebut tampak lebih baik, lebih senang, lebih berhasil dan menjanjikan. Bagaimana respon kita? Mungkin ada yang tergoda dan akhirnya dikalahkan sehingga mengikuti mereka. Ada pula yang berupaya keras untuk melawan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan memilih meninggalkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap setia bersama Tuhan Yesus sang anak domba. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersyukur dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firmanmu pagi ini. Tolong kami semua agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, sertai kami hari ini agar kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.